What's up, school fans? Sebaliknya menunggu Kipadila. Pagi-pagi ini sudah ada breaking news dan juga berita besar dari NBA di mana James Harden akhirnya dipindahkan ke Brooklyn Nets. Jadi baru aja tadi malam yang kita bahas di timeout ya kalau Rockets itu harus segera memindahkan James Harden agar keadaan lockroomnya bisa membaik dan juga nggak awkward lagi. Apalagi katanya hari ini pun pelatihnya Rockets yaitu Steven Stiles meminta James Harden untuk tidak datang ke latihan. Mungkin juga udah ditahu kali ya, mau di trade. Lalu GM-nya mereka, Rafael Stone, akhirnya bisa menemukan paket yang pas banget nih untuk bisa memindahkan James Harden di mana ini involve 4 tim yaitu Houston Rockets, Brooklyn Nets, Indiana Pacers dan juga Cleveland Cavaliers. Yang gue paling kaget dari trade kali ini adalah tidak ada nama P.J. Tucker padahal tadi gue ekspeknya ya kalau Rockets akan melakukan trade itu dengan tim manapun yang involve James Harden gue rasa akan involve P.J. Tucker juga tapi ternyata tidak, gue jadi makanya itu kenapa gue kaget. Apalagi kalau gue liat P.J. Tucker kayaknya udah nggak happy dari awal season juga dia kayaknya udah mulai bete dengan Houston Rockets jadi gue agak surprise atau mungkin nanti ada trade lainnya yang akan dilakukan oleh Houston Rockets, kita nggak akan tahu juga kita harus tunggu aja. Lalu tidak ada nama Kyrie Irving tidak ada nama Kyrie Irving juga gue lumayan kaget tadi gue kira kalau Rockets akan melakukan trade dengan Brooklyn Nets mereka akan meminta Kyrie Irving tapi tidak ternyata gue salah dan sekarang gue akan bacakan dulu trade-nya di mana Brooklyn Nets jelas akan menerima seorang James Harden lalu Houston Rockets akan menerima Victor Oladipo, Dante Exum, Rodian Couric, 4 first round picks dan juga 4 pick swaps lalu ada Cleveland Cavaliers akan menerima Jared Allen dan juga Torian Prince dan yang terakhir Indiana Pacers akan menerima Karis Levert dan juga second round pick. oke, kita di video kali ini gue akan memberikan opini gue siapa pemenang dari trade ini dan kira-kira siapa yang move-nya underrated banget tapi pertama kita akan menjelas akan membahas kekuatannya baru Brooklyn Nets di mana mereka akan ada big 3 baru yaitu Kyrie Irving, James Harden dan juga Kevin Durant ini kalau Kyrie Irving balik ya, gue nggak tahu Kyrie Irving kapan balik tapi yang jelas ini juga adalah reuni antara James Harden dan Kevin Durant dalam masa-masanya dia dulu di OKC Thunder oke, hal pertama yang gue notice dari Brooklyn Nets adalah defense-nya mereka mungkin akan makin parah karena mereka kehilangan their young center defensive anchor-nya mereka yaitu Jared Allen menurut gue itu sayang banget dan gue lumayan kaget juga sebenarnya Jared Allen ini mau dilepas oleh Brooklyn Nets karena menurut gue dia adalah aset yang penting banget sih di tim Brooklyn Nets ini lalu yang kedua yang gue notice adalah bench-nya mereka akan tipis banget tidak ada Karis Levert lagi dari bench-nya mereka jadi sekarang mungkin six-man-nya adalah Landry Schmidt ataupun juga Bruce Brown kali ya dari bench-nya Brooklyn Nets yang gue nggak boleh lupa juga masih ada Jeff Green jadi itu adalah tiga pemain utama nantinya dari bench-nya Brooklyn Nets menurut gue ini bener-bener kayak kurang kuat deh dengan tiga pemain ini dari bench-nya walaupun masih ada Tyler Johnson, masih ada TLC, masih ada Nick Claxton tapi menurut gue ini kayak kurang oke sih lalu juga starting lineup, mereka ini akan bergantung banget dengan starting lineup-nya mereka maka kita tahu ada Kyrie Irving, James Harden, Joe Harris, Kevin Durant, juga D'Andre Jordan dan boleh dibilang juga big man-nya, stock big man-nya Brooklyn Nets tipis banget ya hanya ada D'Andre Jordan juga Nick Claxton dan itu menurut gue akan membuat perjalanannya Brooklyn Nets masuk NBA Finals kali ini akan berat banget sih menurut gue kalau memang center-nya mereka akan tipis mungkin mereka akan kalah rebound terus kali nantinya ya tapi oke, untuk big three baru, kita susah lah untuk spekulasi apakah tiga pemain ini bisa bekerja sama bareng atau tidak ya kita gak akan pernah tahu sampai ada sample size-nya nanti dan sampai Kyrie Irving balik lagi nih ke Brooklyn Nets, kita baru akan tahu tiga pemain ini ball dominant jelas kemarin ini kalau kita lihat kalau Kyrie dan KD kayaknya masih oke lah mereka masih bisa share the ball, bisa ganti-gantian attack-nya tapi kali ini ada seorang alpha lagi yang datangnya itu James Harden dan dia juga suka bawa bola sebagai playmaker jadi gue penasaran nanti kira-kira pemain-main ini bisa gak main off the ball karena itu akan jadi kuncinya kalau yang lain misalkan kayak KD dan Kyrie bisa main off the ball biarkanlah yang apa ya, jadi playmaker-nya James Harden atau mungkin juga Kyrie Irving bisa jadi playmaker James Harden tinggal catch and shoot nantinya jadi menarik, gue pengen tahu nanti strateginya Steve Nash gimana agar membuat tiga superstar-nya mereka ini happy nantinya menarik banget sih ditunggu, tapi yang pasti jelas, perutamanya jelas untuk Brooklyn Nets adalah defense sekarang kita tahu di awal season ini mereka struggling banget dengan defense-nya mereka dan gue jujur kalau gue harus prediksi Brooklyn Nets ini bisa melangkah jauh seperti apa gue akan bilang Eastern Conference Finals masih oke lah tapi untuk NBA Finals kita tahu defense itu butuh banget ya untuk bisa masuk ke NBA Finals gue akan agak surprise kalau memang tiga pemain ini bener-bener bisa outscore semua tim untuk bisa membawa tim yang masuk ke NBA Finals, gue akan surprise sekali tapi jelas ini akan menjadi salah satu tim yang menarik dan juga fans-fans NBA pasti pengen banget nonton melihat tiga superstar ini main bareng wow gila, Brooklyn Nets sih abis-abisan ya mereka bener-bener all out banget ini gajinya gue nggak tahu nih, kalau ada yang tahu gajinya pemain-pemain ini sekarang ataupun salary cap-nya Brooklyn Nets gue pengen tahu sih ini kayaknya udah lewat banget sih dari salary cap-nya mereka gue penasaran banget sih asli oke, itu dari Brooklyn Nets sekarang kita akan pindah ke Houston Rockets Houston Rockets mendapatkan seorang Victor Oladipo jadi kira-kira ya kalau dari Bleacher Report itu starting five-nya adalah John Wall, Victor Oladipo, PJ Tucker, Christian Wood, dan juga The Marcus Cousins oke, Victor Oladipo ini jelas adalah pemain yang juga kayaknya udah nggak happy dari awal season-nya di Indiana Pacers dimana dia udah pelan-pelan sebenarnya minta dipindahkan apalagi kalau Indiana Pacers nggak mau menawarkan dia gaji yang besar di musim mendatang ini karena kita tahu dia akan jadi seorang free agent dia kayaknya expect dia akan mendapatkan sekitar 25 plus juta dolar ke depannya jadi hari ini dia punya kesempatan untuk bisa membuktikan harganya dia dia akan berdua dengan John Wall ini dua menurut gue akan happy banget nih main bareng dua-duanya main defense, dua-duanya punya fire walaupun Oladipo bukanlah pemain yang mungkin kita harapkan seperti dulu lagi dimana dia scoringnya bisa di atas 25 poin per game lalu juga defense-nya luar biasa tapi Victor Oladipo menurut gue masih good enough dan siapa tahu dia pindah ke Rockets new situation, new environment dia akan happy dan lebih semangat mainnya dan menurut gue this is a winning move juga untuk Houston Rockets dimana tinggal lihat aja nanti PJ Tucker gitu karena PJ Tucker ini adalah glue guy juga sih untuk Houston Rockets menurut gue tapi yang pasti kayaknya Christian Wood dan juga Demarcus Cousins Christian Wood mungkin agak sedih kali ya karena dia kan dari awal udah kayak oh gue happy banget nih bisa main pick and roll dengan James Harden karena udah nggak ada James Harden dia akan bermain pick and roll hanya dengan John Wall saja tapi Christian Wood jelas akan tetap menurut gue bersinar selama musim ini dan akan tetap akan menjadi salah satu kandidat untuk bisa most improve player season kali ini sedangkan untuk Demarcus Cousins kayaknya dia akan happy lagi nih udah nggak ada James Harden dia bilang kayaknya kalau nggak salah dia bilang dia feel disrespected juga ya si James Harden ini udah melakukan hal-hal yang tidak harusnya dilakukan dari awal season kali ini nah menurut gue Houston Rockets ini mendapatkan picks ini wah luar biasa banget sih dimana mereka dapat 4 first round picks ini adalah aset yang terbaik juga mereka bisa dapatkan dari trade kali ini nah tapi gue nggak tau kenapa menurut gue pemenangnya adalah Cleveland Cavaliers walaupun mereka hanya mendapatkan Jared Allen dan juga seorang Thorin Pierce tapi ini memberikan timeline yang oke banget nih untuk bermain bersama Sexland yaitu Colin Saxton dan juga Darius Garland ini akan memperbaiki defense-nya Cleveland Cavaliers lagi seperti gue bahas kemarin Cleveland Cavaliers ini memiliki salah satu defense terbaik di NBA dan sekarang dia menambahkan seorang Jared Allen yang sudah outplay Rudy Gobert kemarin ini dan juga beberapa center lainnya dan menurut gue Jared Allen dan orang pasti akan nanya kenapa di Jared Allen ada Andre Drummond kalau menurut gue ya Andre Drummond ini bisa ditrade nantinya sama Cleveland Cavaliers mereka pasti akan fokus walaupun mungkin sekarang awal-awal ini Jared Allen pasti off the bench lah ya dari Cleveland Cavaliers kayaknya tapi ke depannya gue yakin mereka akan mencoba untuk menguatkan core-nya mereka young core-nya dimana ada Colin Saxton, Darius Garland dan juga Jared Allen dan kemungkinan untuk Kevin Love dan juga Andre Drummond gue yakin itu gak akan ada di long termnya Cleveland Cavaliers Torian Prince oke menurut gue role player yang oke dia tau role-nya dia untuk nembak dan juga untuk defense so that's a good pick up juga tapi menurut gue Jared Allen lah ini yang akan jadi piece utama kenapa Cleveland Cavaliers menurut gue memenangkan trade kali ini dan mereka they don't have to give up a lot mereka cuma membuang seorang Dante Exum doang yang sekarang ini sedang cedera juga jadi menurut gue dengan datangnya Jared Allen dan gue yakin Jared Allen bisa membuktikan nanti kalau dia adalah salah satu center terbaik di NBA sekarang ini dan sekarang kita akan pindah ke Indiana Pacers Indiana Pacers low key under the radar underrated menurut gue mereka memenangkan juga trade kali ini mereka tadinya memiliki seorang Victor Oladipo dimana Victor Oladipo itu kayaknya sudah minta untuk di trade dari awal season dan itu menurut gue ya kan dia kontraknya udah mau habis ya belum tentu mereka bisa keep Oladipo musim datang ini karena gini mereka mendapatkan seorang Karis Levert yang 2 tahun lebih muda dan kalau gak salah kontraknya masih sampai tahun 2022 mungkin ya seinget gue ataupun 2023 kalau gue gak salah jadi Karis Levert ini wah pemain muda kakata Damian Lillard pun dia akan take off bersama Indiana Pacers nantinya dan gue setuju dengan Damian Lillard menurut gue Karis Levert itu hanya butuh kesempatan aja dia season ini averagenya 18,5 point per game itu dia bermain bersama Kyrie Irving dan juga bersama Kevin Durant dan kita gak boleh lupa dia baru aja mencetak 43 point melawan Memphis Grizzlies jadi kemampuannya dia sudah tidak perlu diragukan lagi dan kalau gue lihat ya dia kayak mainnya akan cocok nih bersama Domata Sabonis akan saling compliment belum lagi masih ada Mal Stunner juga dan juga Malcolm Brogdon dia gue pikirnya juga Malcolm Brogdon dan juga Karis Levert ini backwardnya Indiana Pacers juga gak ada obatnya sih Karis Levert pasti akan bisa mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk menunjukkan skillsnya dia dan itu kenapa gue bilang Indiana Pacers ini juga bisa jadi pemenangnya nanti untuk trade kali ini jadi kita tunggu aja nanti untuk debut-debutnya para pemain baru di tim barunya mereka ini gue excited banget gue excited untuk Indiana Pacers sih pastinya Karis Levert men dari dulu gue suka banget dengan game-nya dia dan gue harang happy banget kalau dia bisa menjadi seorang starter nantinya di Indiana Pacers I think that's gonna be a good look for him so itu adalah sedikit review dari trade kali ini dari gue gue pengen denger pendapat kalian semua tentang trade kali ini menurut kalian siapa pemenangnya di trade kali ini dan menurut kalian juga gimana nih Brooklyn X dengan James Harden apakah bisa masuk ke NBA Finals atau tidak gue tunggu semua nanti di comment section di bawah dan itulah untuk video breaking news kali ini wah happy banget akhirnya video breaking newsnya udah lama nih kita gak bikin video breaking news dan nanti malam jelas kita akan mereview beberapa pertandingan kali ini untuk beberapa pertandingan hari ini untuk time out hari ini ditunggu aja untuk time outnya mungkin agak sorean karena pagi ini udah ada video baru ini so basketball fans thank you so much for tuning in to breaking news jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment and jangan lupa untuk subscribe thank you guys for watching I'll see you guys later peace